Terjerat Cinta Om Duda Episode 12 Yang Penting Kenyang Sofia melangkahkan kakinya dengan santai, kini gadis desa itu berjalan di belakang James dan Emily. Sementara Ferhat berada di sampingnya. Tentu saja ia lebih merasa nyaman dan percaya diri saat berjalan dengan Ferhat ketimbang berjalan dengan James yang notabene-nya jauh dari kata buruk rupa. Fer, sebenarnya apa yang kita cari di tempat ini? Sofia bertanya setengah berbisik pada paman asuhannya. Paman Emily yang tampan itu menyungkingkan senyuman kecilnya, sebuah tempat untuk mengisi perut yang lapar, jawabnya santai. Sofia membulatkan mulutnya, Doh, gadis desa itu hanya menanggapi dengan sebuah kata oh dan kepalanya yang manggut-manggut bagaikan burung unta. Sementara kedua manikmatanya tampak tidak bisa berhenti berputar. Baru kali ini saya menginjakan kaki ke tempat seperti ini. Dulu, aku sampai menangis tiada henti hanya karena ingin bermain ke mal besar di pusat kota Bandung. Sementara kedua orang tuaku tidak mampu mengajakku bermain ke mal itu. Mereka selalu berkata, Bersabarlah. Suatu saat nanti kau pasti akan puas bermain ke mal. Dan ternyata aku baru bisa merasakannya saat ini. Ya Tuhan, Ternyata ramai sekali di dalam mal ini. Pantas saja Ma dan Abah tidak mampu mengajakku ke mal. Aku baru paham sekarang. Mungkin jika aku memaksa pergi ke mal saat itu, aku akan sangat membuat mereka malu karena aku pasti akan meminta Ma dan Abah untuk membelikanku macam-macam jualan yang ada di sini. Sementara mereka mungkin belum mampu untuk melakukan itu, cerocos Sofia dalam hati. Gadis desa itu tampak mengenang masa lalunya, saat ia masih kecil pernah merengek pada kedua orang tuanya meminta bermain ke mal. Ya, Sofia memang anak yang tumbuh di desa. Untuk pergi ke pusat kota pun mereka membutuhkan waktu sekitar 2 jam bahkan lebih. Dan tentu saja hal itu membuat kedua orang tua Sofia jarang sekali mengajak Sofia ke pusat kota. Sofia terus mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Gadis desa itu tampak terpukau melihat keramaian yang ada di sana. La mendongakkan wajahnya ke atas, dilihatnya bagian atas yang begitu luas dan tinggi. Ada 5 lantai lagi yang belum dia jelajahi. Dan hal itu benar-benar membuat Sofia bersorak dalam hati. Stop, Sofia. Ferhat menarik lengan Sofia dengan tiba-tiba. Dan hal itu benar-benar membuat Sofia terjingkat kaget dan terpaksa meninggalkan lamunannya. Ih, ada apa? Kenapa kau mengejutkanku? Sumut Sofia seraya meletakkan tangannya di dadanya. Kedua manik matanya menatap kesal pada paman asuhannya itu. Ferhat mengusap wajahnya lalu membuang napasnya kasar, lihat itu. Tunjuk lelaki tampan itu pada tangga eskelater yang lumayan tinggi. Tentu saja saat itu James dan Emily sudah berada jauh dari mereka. Ayah dan anak itu sudah menginjakkan kaki di tangga eskelater yang tak pernah berhenti berjalan. Hah. Sofia tampak terhenyak kaget melihat apa yang ada di hadapannya. Puluhan anak tangga yang mampu berjalan tanpa ada yang menjalankannya. Tentu saja hal itu membuat Sofia tercengang dan terpukau. Hum, maklumlah. Namanya juga gadis desa yang kuper. Hai hai. Jangan banyak melamun, kalau aku tidak menahanmu tadi, maka kakimu pasti sudah terseret oleh anak tangga ini. Ujar Ferhat yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia mengatur napasnya yang tampak naik turun tak beraturan. Manik matanya tak henti-henti menatap kagum dan neri pada anak tangga yang terus berjalan tanpa kenal lelah. Kenapa ini? Bisakah tangganya berhenti berjalan? Astaga, aku pasti tidak akan bisa menaiki anak tangga ini. Aku takut, bagaimana ini? Aku benar-benar takut, aku tidak bisa. Celote Sofia dalam hati. Kali ini ia tampak menatap ekstrim pada eskelater yang seakan enggan untuk beristirahat sejenak. Dewi peri, uncle. Ayo cepat naik, kenapa kalian lama sekali? Dari atas, Emily tampak memekik memanggil pengasuh dengan pamannya. Tentu saja gadis kecil itu sangat keheranan melihat pengasuhnya yang masih mematung di bawah tangga. Sofia mendongakkan wajahnya ke atas, astaga, princes sudah berada di sana. Bisiknya yang tampak terjingkat kaget. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak Ferhat seraya melangkahkan kakinya naik ke satu anak tangga yang dapat berjalan itu. Sofia terhenyak kaget melihat Ferhat sudah naik dan kini sudah terbawa oleh eskelater yang berjalan sendiri. Sementara dirinya tampak masih mematung menatap ngeri pada eskelater itu. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Kenapa dia meninggalkanku? Ya Tuhan, bagaimana caranya aku bisa naik ke atas? Celote Sofia dalam hati. Hei, kenapa kau diam saja? Ayo naik. Teriak Ferhat yang tidak mengerti jika Sofia sangat takut dan tidak berani menginjakan kakinya di eskelater itu. Tentu saja itu karena Sofia tidak pernah menggunakan atau menginjakan kakinya pada tangga berjalan itu. Sofia masih terdiam dengan raut wajah yang terlihat pucat pasi, sementara asuhannya di atas sudah meneriakinya sedari tadi. Ayo, Dewi Peri. Teriak Emily yang tampak heran melihat pengasuhnya tak mau melangkahkan kakinya pada tangga berjalan itu. Huff, sepertinya gadis desa itu tidak berani naik eskelater, tebak James tepat sasaran. Hah, kenapa Dewi Peri tidak berani, Dad? Tanya Emily penuh selidik. Em, mungkin karena Dewi Perimu tidak pernah menemukan eskelater seperti ini, sayang. Jawab James dengan kedua tangan yang ia silangkan di dadanya. Im, begitu ya. Gadis kecil itu menatap kasihan pada pengasuhnya, kalau begitu princes akan menjemputnya. Lanjut gadis kecil berusia lima tahun itu. Eh, tunggu-tunggu. Ferhat menghentikan keponakannya. Ada apa, Uncle? Princes akan menjemput Dewi Peri dan mengajaknya naik ke sini. Kasihan Dewi Peri tidak bisa naik. Huff, gadis kecil itu tampak menekuk wajahnya dan masih menatap iba pada pengasuhnya. Kenapa Dewi Perimu tidak kau suruh terbang saja, princes? Celetuk James mengandung kelakar. Emily mendelikan matanya, Dewi Peri tidak bisa terbang, Daddy. Sungut gadis kecil itu. He he he, kalau begitu biarkan Unclemu yang menjemputnya, sayang. Balas James diiringi cengengesnya. Manik matanya ia lirikan pada mantan adik iparnya itu. Ham, baiklah. Kalau begitu Uncle akan menjemput Dewi Perimu dulu. Ucap Ferhat tanpa basa-basi. Lelaki itu pun bergegas melangkahkan kakinya ke sebuah tangga eskelater yang berjalan turun. Sementara itu Sofia tampak masih mematung dan membeku di tepi tangga. Beberapa pasang mata tampak menatap heran pada dirinya. Sofia, ayo naik bersamaku. Ajak Ferhat seraya mengulurkan tangannya. Sofia tampak menolehkan wajahnya pada Ferhat yang tiba-tiba sudah turun dan berada di sampingnya. Astagfirullah Azim, kapan kau turun dari sana? Tanya gadis desa itu dengan raut wajah yang sangat kebingungan. Ferhat menangkap tangan Sofia dan mengajaknya naik ke tangga eskelater itu. Namun gadis desa yang kuper itu tampak masih mematung dan malah menarik tangan Ferhat agar tidak menaiki tangga eskelater itu. Ada apa? Ini hanya sebuah tangga berjalan. Kau tidak usah panik dan takut, Sofia. Ayo, naiklah bersamaku. Lihat itu, princes sudah menunggumu di atas. Ujar Ferhat yang mencoba membuju Sofia agar mau naik ke atas. Tentu saja ia paham jika Sofia masih takut dan ngeri untuk menginjakan kakinya pada tangga berjalan itu. Sofia menggeleng dengan raut wajah yang berubah pias, gemetar di kakinya begitu membuat Ferhat ingin tertawa. Namun lelaki tampan yang sebentar lagi akan menyelesaikan kuliahnya itu tampak berusaha untuk menahan tawanya. Ini kali pertamanya Ferhat menyaksikan wanita yang menurutnya aneh namun sangat unik. Kenapa? Kau takut? Selidik Ferhat seraya melangkah mundur mendekati gadis desa itu. Sofia menganggup tanpa ragu, aku tidak pernah naik tangga seperti ini, Fer. Aku takut dan aku tidak bisa. Em, bisakah kau mengajakku naik melalui tangga biasa saja? Papar gadis desa itu dengan raut wajah yang terlihat mengibah. Ferhat mengulas senyuman kecilnya, tidak bisa, Sofia. Kau harus menaiki eskelater ini. Dengar, ini tidak apa-apa dan tidak akan menelanmu. Kau hanya perlu tenang dan berani. Lihat anak itu, dia berani naik sendiri, bukan? Jadi ayolah naik, kau tidak usah takut. Aku akan melindungimu. Ujar Ferhat yang masih berusaha membuat Sofia agar beraih naik eskelater itu. Sofia terdiam sejenak, beberapa kali ia pandangi tangga berjalan itu dengan tatapan yang serius. Saat orang lain melangkahkan kakinya naik ketaga itu, kedua manikmatanya pun tak luput dari memandangi cara mereka naik eskelater. Tidak akan terjadi apa-apa selama kau tenang dan berani, Sofia. Ucap Ferhat meyakinkan Sofia. Tapi aku sangat tegang, Fer. Gadis desa itu meremas jari jemarinya dan masih memandangi setiap anak tangga yang berjalan. Tidak usah tegang ataupun takut, Sofia. Percayalah setelah ini kau akan sering menemui tangga berjalan seperti ini. Kau akan lebih sering menaikinya, maka sekarang kau harus berani mencobanya. Ayo, pegang tanganku dan ikuti aku. Ujar Ferhat yang tampak menekan setiap ucapannya. Lelaki tampan itu pun mengulurkan tangannya pada pengasuh keponakannya dan menyunggingkan senyuman hangatnya. Sofia tampak masih terdiam dalam keraguan, sementara asuhannya sudah tidak sabar ingin segera makan di Hoka-Hoka Bento dan terus meneriaki pengasuhnya. Baiklah, sepertinya aku memang harus berani mencobanya. Jika aku tidak mencobanya, maka sampai kapanpun aku tidak akan berani dan tidak akan bisa menaiki tangga berjalan ini. Ya, Ferhat benar, setelah ini aku pasti akan sering menemui tangga seperti ini. Sebab, aku mengasuh putri kecil sang pengusaha kaya yang mungkin saja akan hampir setiap hari menjumpai tangga seperti ini, cerocos Sofia dalam hati. Sofia menarik napasnya panjang lalu membuangnya perlahan, menatap melas pada Ferhat yang sudah siap membimbing gadis desa itu. Ayo, pegang tanganku. Ikuti langkah kakiku, jangan takut karena ini bukan jembatan Sirotol Mustakim. Ajak Ferhat sembari menorehkan sedikit gurauan agar gadis desa itu tidak tegang lagi. Sofia menyunggingkan senyuman kecilnya seraya menepis tangan Ferhat dengan gemas, mati saja dulu, baru kau akan menjumpai jembatan Sirotol Mustakim. Sungutnya yang berhasil membuat Ferhat terkekeh kecil. Hehehe, sudahlah jangan lama-lama. Ayo genggam tanganku, ajak Ferhat sekali lagi. Sofia menganggukkan kepalanya dan siap untuk naik ke tangga eskelater itu, baiklah, ucapnya seraya meraih tangan Ferhat lalu menggenggamnya rat macam persahabatan bagai kepompong. Ferhat tersenyum ramah seraya mengangguk, lihat kakiku, oke. Ucapnya memberi instruksi, oke. Jawab Sofia tanpa ragu lagi. Siap ya, satu, dua. Ferhat mulai menghitung sementara Sofia tampak menatap kaki Ferhat dengan serius. Ia benar-benar harus fokus agar dapat menyeimbangkan langkah kakinya dengan paman asuhannya itu. Tiga. Dalam hitungan ketiga, Ferhat melangkahkan kakinya dan Sofia pun dengan sigap turut melangkah mengikuti Ferhat. Wow, aku bisa. Yayai. Gadis desa itu bersorak seraya memeluk manja lelaki tampan yang mengajarinya naik eskelater itu. Ferhat tersenyum senang, ia tampak membiarkan gadis desa itu memeluk tubuhnya. Sementara Emily tampak ikut bersorak dan meloncat ke girangan serta merta bertepuk tangan gembira Ria. Astaga, maafkan aku. Saat Sofia menyadari tindakannya, dengan cepat ia melepaskan pelukannya lalu meminta maaf dengan ekspresi wajah yang berubah kikuk. No problem, Sofia. Yang penting kau bisa melakukannya. Dan lihat ini, sebentar lagi kita sampai ke tepi tangga. Kuharap kau jangan lengah untuk melangkahkan kakimu sebelum anak tangga itu habis. Ucap Ferhat seraya memberi petunjuk pada Sofia. Gadis desa itu mengangguk tanda mengerti, baiklah, aku siap dan akan fokus. Ucap Sofia penuh percaya diri. Come on, genggam lagi tanganku. Perintah Ferhat. Sofia mengangguk, ia pun meraih tangan Ferhat lalu menggenggamnya erat. Beberapa saat lagi mereka akan sampai ke tepi tangga, Sofia tampak menatap fokus pada anak tangga yang mengantarnya sampai ke atas. Namun pada saat ia sudah berada di atas dan anak tangga itu sedikit lagi sampai ke tepian, Sofia tampak bengong dan kurang fokus. Ayo Sofia. Ajak Ferhat seraya melangkahkan kakinya meloncat satu anak tangga. Sialnya, Sofia yang tidak fokus tampak lambat melangkahkan kakinya dan alhasil hal itu membuat dirinya terpeleset dan... Ah, Sofia memekik saat dirinya terpeleset dan tersungkur ke lantai. Dan hal itu membuat Ferhat, Emily dan James tampak terbelalak kaget melihat kejadian menggelikan itu. Dewi Peri Pekik Emily seraya mendekati Dewi Perinya yang tengah tergeletak di lantai. Waduh, apa-apaan ini? Kenapa aku tidak fokus? Ish, memalukan. Aku ingin pingsan, tapi bagaimana ini? Aku sendiri masih tersadar cerocos Sofia dalam hati. Annabelle, are you okay? Tanya James yang sudah berdiri di hadapan Sofia. Apaan sih? Pakai bahasa Inggris segala lagi. Aku kan gak ngerti, sungut Sofia dalam hati. Sofia, apakah kau baik-baik saja? Kali ini Ferhat yang bertanya. Lelaki tampan itu mendekati Sofia lalu membantu gadis desa itu untuk bangun berdiri. Sofia menganggup dan mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. Tentu saja beberapa pasang mata menatap gelipadanya. Ada yang tertawa lepas, ada yang tersenyum kecut, ada yang menahan tawanya dan ada juga yang mengomentarinya. Sungguh memalukan. Dewi Peri, apakah ada yang tersakiti? Tanya gadis kecil yang masih polos itu. Siapa yang tersakiti, princes? Tanya James. Dewi Peri, jawab Emily. James tersenyum kecil, dia tidak mungkin tersakiti, karena dia terjatuh akibat ulahnya sendiri. Benarkah begitu, Annabelle? Ucapnya Seraya melirikan matanya pada Sofia. Sofia menganggupkan kepalanya Seraya menyungkingkan senyuman kakunya. Dewi Peri tidak apa-apa, princes. Ini semua karena Dewi Peri terlalu katrol. Hehehe. Ucapnya sembari nyengenges. Hem, ini bukan salah Dewi Peri. Tapi salah Unclever. Tuding Emily Seraya menatap tajam pada pamannya. What? Ferhat terhanya. Yes. Ucap Emily. Kenapa jadi Uncle yang salah, princes? Jelas-jelas ini kesalahan Dewi Perimu. Salah siapa dia tidak mengepakkan sayap-sayapnya. Protes Ferhat yang berhasil membuat James tertawa lepas. Hum, menyebalkan. Dengus Sofia kesal. Memalukan. Setelah insiden terpelesetnya Sofia, keempat manusia yang sedang mencari Hoka-Hoka Bento itu pun kembali melangkahkan kaki mereka melanjutkan perjalanan hingga ke lantai 4. Sofia yang sudah berani naik eskelater tampak tidak kaku dan tegang lagi. Kali ini gadis desa itu tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Ya, tentu saja dia sudah berani dan sudah bisa. Ayo kita masuk, perutku sudah sangat merasa lapar. Ajak James saat mereka sudah berada di depan resto Hoka-Hoka Bento. Ya, perut princes juga sudah sangat lapar sekali, dad. Sahut Emily seraya ngelendot manja pada Sofia. Kalau begitu princes bisa makan sepuasnya, ucap James yang berhasil membuat Emily bersorak. Yayai makan sepuasnya. Sorak gadis kecil berusia 5 tahun itu. Sementara itu Sofia dan Ferhat hanya tersenyum simpul melihat keceriaan Emily. Duduk di meja sebelah sana. Tunjuk James pada meja yang berada di sudut kanan. Mereka semua pun berjalan bersama-sama menuju meja yang James tunjuk. Sofia menarik satu kursi di samping majikan galaknya untuk Emily, sementara Ferhat menarik satu kursi di sampingnya untuk Sofia. Silakan, ucap Ferhat mempersilahkan Sofia duduk di sampingnya. Sofia mengangguk seraya tersenyum manis. Uhem, terima kasih. Kau sangat pengertian sekali, Fer-Fer. Usulnya seraya mendudukan bokongnya di kursi yang telah Ferhat sediakan. Ferhat hanya tersenyum simpul tanpa menjawab. Ia pun tidak tahu kenapa dirinya perhatian dan pengertian pada gadis desa itu. Yang jelas ia hanya merasa iba dan kasihan pada pengasuh keponakannya itu. Beberapa porsi makanan khas Jepang itu telah siap di meja yang mereka tempati. Emily terus-terusan bersorak saat melihat makanan favoritnya. Gadis kecil itu memilih menu seafood kesukaannya. Sementara James tampak memilih menu vagatable yang terkesan lebih sehat. Dan Sofia, tentu saja ia menyerahkan semuanya pada lelaki tampan di sampingnya. Karena ia benar-benar tidak mengerti dengan menu yang ada di sana. Waduh, makanan apa ini? Kenapa nasinya dibuntel-buntel pakai daun seperti ini? Uhem, apakah ini lemper? Cerocos Sofia dalam hati. Ia tampak tercengang melihat beragam makanan yang ada di hadapannya. Ya, tentu saja beberapa makanan yang ada di hadapannya belum pernah ia jumpai sebelumnya. Maka tak heran jika sepotong sushi dia katakan lemper. Emily dan James tampak sudah mulai memasukkan makanan yang ada di hadapan mereka ke dalam mulut menggunakan sumpit. Dan Ferhat pun sudah mulai melakukan kegiatan yang sama dengan James dan Emily. Sementara itu Sofia tampak melongo seperti orang bego. Tentu saja gadis desa itu tidak pandai makan menggunakan sumpit. Biasanya ia hanya menggunakan tangannya tanpa sendok, namun kali ini sepertinya wanita itu benar-benar diperlihatkan kekatrolannya. Annabelle, kenapa kau diam saja? Cepat habiskan makananmu, setelah ini princess pasti ingin bermain di time zone, dan kau harus menemaninya. Tegur James yang tampak heran pada pengasuh putrinya itu. Pasalnya sedari tadi Sofia hanya memandangi makanannya dan sesekali memperhatikan ketiga manusia yang sedang makan menggunakan sumpit. Em, iya tuan. Pasti saya habiskan, jawab Sofia seraya tersenyum kaku. Jangan bilang kau tidak bisa menggunakan sumpit Sofia. Ucap Ferhat dalam hati. Sofia pun mulai meraih dua sumpit sekaligus, gadis desa itu tampak gugup dan gemetar saat tangannya harus memegang sumpit yang sama sekali tidak bisa ia gunakan. Aduh, gimana ini? Aku benar-benar tidak bisa makan menggunakan sumpit. Astaga, kenapa orang kaya seperti kalian selalu menyulitkan dan kusil. Gerutu Sofia dalam hati. Dengan perlahan Sofia mengarahkan ujung sumpitnya pada makanan yang ada di hadapannya. Dan apa yang dia lakukan tidaklah semudah yang ketiga orang itu lakukan. Sementara itu Ferhat diam-diam memperhatikan tangan Sofia saat memegang sumpit. Sontak saja ia tertawa terbahak-bahak saat melihat cara Sofia memegang sumpit. Hahaha. Tawa Ferhat pecah saat itu juga. Tentu saja hal itu membuat James, Sofia dan juga Emily tampak menatap heran dan penuh tanya pada lelaki yang masih muda itu. Ada apa? Uncle. Tanya Emily penuh selidik. Kalau makan ya makan saja, tidak boleh sambil bicara apalagi tertawa seperti itu. Nanti setannya pada ikutan makan lo. Tegur Sofia yang tampak meletakkan sumpitnya kembali. Gadis desa itu merasa tersinggung oleh tawar renyah Ferhat. Ya, ia merasa jika Ferhat sedang menertawakannya. Tuh, dengar kata pencerama kondang-kondangan ustazah Sofia Annabel, nanti makanannya cepat habis karena dimakanin setan. Haha. Timpal James yang tampak ikut tertawa. Sofia tampak mendelikan matanya kesal, sementara Emily tampak menatap heran pada daddy dan uncle-nya. Tertawalah sepuas kalian, lebih baik aku makan semua makanan ini menggunakan tangan kosong. Bodoh amatlah mau dibilang apa sama mereka yang melihatku, yang penting aku makan masih menggunakan tangan kanan dan tidak menggunakan kaki, celoteh Sofia dalam hati. Saat James dan Ferhat masih tertawa ngakak, gadis desa yang cupu itu benar-benar mulai meraih makanannya satu persatu menggunakan tangan kosong. Tentu saja saat itu Ferhat dan James tidak menyadarinya, berbeda dengan pengunjung yang lain. Mereka yang melihat aksi Sofia tampak tertawa kecil namun ada juga yang berusaha menahan tawanya. Aku tak peduli pada kalian yang menatapku dan menertawakanku seperti itu. Yang penting aku bisa makan dan pulang dalam keadaan kenyang. Haha. Hai, kembali Sofia mengoceh dalam hati. Emily menolehkan wajahnya pada pengasuhnya yang sedang asyik makan tanpa menggunakan sumpit. Tentu saja hal itu membuatnya terkejut bukan main. Hah, Dewi Peri. Kenapa kau makan seperti itu? Tegur Emily yang tampak tidak paham jika pengasuhnya memang tidak bisa menggunakan sumpit. Sontak saja hal itu membuat James dan Ferhat menghentikan tawanya lalu menatap Sofia yang sedang aik makan sushi dan menu yang lainnya. Astagfirullah, Annabelle. Apa yang kau lakukan? Sungut James yang tampak terkejut. Sofia menghentikan kunyahannya dan menatap datar pada ketiga orang yang sedang mengintimidasinya. Ya Tuhan, dia benar-benar melepaskan sumpitnya. Desis Ferhat Seraya menepuk jidatnya. Ada apa? Tanya Sofia santai. James mengusap wajahnya dan menatap sebal pada Sofia. Pria itu tampak melirikan matanya kesana kemari, memantau apa yang para pengunjung katakan tentangnya. Tentu saja ia malu pada para pengunjung yang sedang menertawakan Sofia diam-diam. Memalukan. Berhenti makan dan gunakan sumpit itu. Perintah James dengan sorot mata yang terlihat kesal. Sofia tampak terhanyak kaget mendengar ucapan majikan galaknya. Ti. Tidak bisa. Saya. Belum sampai Sofia menyelesaikan ucapannya, dengan cepat James menyelanya. Kalau tahu begini caranya, lebih baik aku tidak usah mengajakmu. Dasar kampungan. Hardik James yang kini tampak sudah terlihat sangat kesal. Sofia tampak terdiam dan menundukkan wajahnya yang kini sudah memerah menahan malu dan sedih. Ya, dia sangat sedih karena majikan galaknya selalu menghinanya dimanapun mereka berada. Bersambung.